Wah di season 2 ini apa yang sebenarnya terjadi kepada Johan kenapa dia berlumuran darah Padahal di season 1 sejak kecil Johan sudah menderita karena organnya diambil oleh orang tua angkatnya Setelah itu berpisah dengan kakaknya eh sudah ketemu malah kakaknya jadi iblis napsu dan terpaksa Johan yang harus membunuh kakaknya Nah kenapa di season 2 Johan masih saja menderita? Wah parah banget nih kalau sampai Johan meninggoy kan Pada season 2 ini diawali dengan Gung Tan yang memasuki sebuah ruangan Ternyata Gung Tan telah membentuk suatu komunitas Yang jelas komunitas ini adalah komunitas para iblis napsu yang jahat ingin balas dendam Pada season 2 ini kita juga akan diperlihatkan kisah masalah Lupan, Gung Tan dan juga Wojong Ini adalah momen dimana Gung Tan belum masuk salon untuk Semiran dan juga Pan masih belum membunuh Wojong Banyak terjadi kekacauan gara-gara iblis napsu dan Wojong berusaha untuk menyelamatkan itu semua Dan kekacauan tersebut terulang kembali saat ini Johan yang masih bersedih karena kehilangan kakaknya harus bertindak untuk membantu mengatasi kekacauan tersebut Kekacauan juga terjadi di kuhil suci tamra Sebuah belati akan menghancurkan pintu Kemungkinan besar itu adalah belati Gung Tan Nah ini Gung Tan dalam mode iblis napsu Nah disini juga ada Pan Si Gung Tan ini mendorong Pan untuk membunuh seseorang Yang jelas yang dibunuh oleh Pan ini antara Wojong dan juga Johan Jika diperhatikan lagi Johan berada di pangkuan Pan Pan yang awalnya mode iblis napsu berubah menjadi manusia lagi Dan kemudian belati itu terjatuh Wah malah bikin penasaran ya di season 2